Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Kwi Chah dalam video aku kali ini aku mau ngebattlein 2 serum favorit aku dua-duanya tuh serum brightening dia adalah Scarlet Brightly Ever After Serum dan satu lagi adalah Skintific 10% Niacinamide, nah diantara 2 serum ini tuh, mana ya yang kira-kira jadi favorit aku tapi sebetulnya dua-duanya juga emang aku pake dan aku suka tapi tentu aku harus pilih 1 diantara 2 ini, nah kira-kira yang mana? simak videonya sampai selesai ya sekarang aku mau bacain dulu kandungannya yang dari Scarlet ini, jadi dia itu mengandung glutathione phyto whitening, vitamin C, Niacinamide dan lavender water sedangkan yang Skintific ini tuh mengandung 10% Niacinamide terus ada alpha arbutin, ceramide dan centella keduanya ini tuh bermanfaat untuk mencerahkan kulit wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat flag dan memperbaiki skin barrier cuman kalau yang Skintific ini tuh dia ada centella asiatica nya jadi dia bisa meredakan iritasi atau kemerahan yang ada di wajah kalau yang Scarlet ini kelebihannya itu dia ada antioksidannya karena mengandung vitamin C jadi keduanya ini ada plus minusnya ya sekarang aku mau jelasin teksturnya dulu jadi untuk yang Scarlet ini teksturnya dia watery banget beneran cair kayak air terus warnanya tuh keruh kayak warna pink keruh gitu untuk aromanya sendiri nggak kecium aroma apa-apa jadi kayak nggak ada aroma apapun dia ini yang Scarlet whitening ini tuh cepet banget nyerapnya jadi saat kita apply ke kulit udah langsung ilang aja gitu si serumnya tuh nyerap ke kulit nah sementara yang Skintific ini teksturnya dia sedikit lebih kental kalau misalkan dibandingkan dengan yang Scarlet terus juga kalau wanginya sih sama nggak ada wangi-wangian sama sekali kayak yang Scarlet tadi tapi kalau dibandingkan antara Scarlet yang Skintific ini tuh nggak langsung hilang begitu aja mungkin karena teksturnya kan lebih kental sedikit dibandingkan dengan yang Scarlet jadi dia butuh waktu untuk nyerap ke kulit nah kedua serum ini tuh bukan botol pertama yang aku pakai jadi kalau yang Scarlet tuh entah botol keberapa pokoknya udah habis beberapa kali sedangkan yang Skintific ini tuh aku masuk botol kedua karena emang aku baru cobain Skintific ini ya kalau dilihat-lihat mungkin ya karena si Scarlet Brightly Ever After Serum ini tuh ada vitamin C-nya jadi dia itu warnanya teroksidasi lama-kelamaan jadi kecoklatan gitu beda sama waktu awal aku beli jadi warnanya itu pink keruh sedangkan sekarang ini ya masih ada sisa sedikit jadi warnanya itu kayak agak kecoklatan gitu berubah kayak teroksidasi gitu ya mungkin harusnya sih botolnya yang tetap cahaya kali ya supaya warnanya nggak mudah berubah sementara yang Skintific ini tuh nggak ada perubahan warna pada serumnya jadi masih sama seperti aku beli pertama kali yaitu putih keruh kayak gini karena juga dia kan nggak ada kandungan vitamin C-nya ya nah di antara dua serum ini mana yang paling aku suka dan works banget di aku di wajah aku yang paling works dan kerasa nyaman, enaken dan cepet ngilangin bekas jerawat itu tuh yang Skintific jadi kalau yang serum dari Scarlet ini tuh yang aku kurang suka tuh dari teksturnya yang terlalu cair jadi kayak cepet abis gitu ke serumnya terus yang kedua warnanya cepet berubah cepet teroksidasi jadi harus cepet-cepet diabisin kalau misalnya nggak mau dia berubah warna untuk menghilangkan bekas jerawat dia bantu sih menghilangkan bekas jerawat tapi butuh waktu yang jauh lebih lama dibandingkan yang Skintific ini nah kalau Skintific ini tuh aku jujur nyaman banget sama teksturnya jadi tuh teksturnya kayak tekstur serum pada umumnya yang nggak terlalu kental tapi nggak terlalu cair juga ini teksturnya pas banget terus nggak berbau yang Scarlet juga tadi sama ya nggak berbau terus juga nyaman dipakai dan nggak cepet abis juga sih jadi walaupun pakai sedikit tapi udah bisa rata ke seluruh wajah terus dalam bantu menghilangkan bekas jerawat ini kerasa banget cepet bekas jerawat tuh dan dia juga bikin lembab kulit aku mungkin karena tadi ada ceramidenya ya jadi bikin lembab dan bikin skin barrier juga jadi lebih baik nah kemarin-kemarin tuh aku ada bekas jerawat yang lumayan warnanya tuh merah banget disini aku bantu pakai Skintific ini dan Alhamdulillah sekarang tuh udah jauh lebih baik lebih hilang kemerahannya lebih hilang bercak bekas jerawatnya terus juga dia lebih lembab karena yang ada yang pas aku pakein obat jerawat itu dia jadi lebih kering di bagian jerawatnya nah pakai serum ini tuh jadi kebantu lebih lembab tadi aku lupa bilang jadi di dalam kandungan Skintific juga ada hyaluronic acidnya jadi emang gak salah wajah aku jadi jauh lebih lembab terutama yang di bagian bekas jerawat itu juga megar-megarnya kering-keringnya itu jadi cepet hilang cepet lembab aku sih ngiranya kenapa yang Skintific ini tuh jauh lebih cepet ngilangin bekas jerawat dan bikin cerah wajah karena dia itu niacinamide-nya berbeda Skintific ini tuh niacinamide-nya namanya itu DSM niacinamide jadi DSM niacinamide itu tuh molekulnya lebih kecil jadi dia lebih cepet masuk ke lapisan kulit yang paling dalam sehingga lebih cepet juga mencerahkan kulit wajah dan produk Skintific serum ini juga SLS free, paraben free, alkohol free, mineral oil free vegan friendly, dan cruelty free jadi ini cocok banget buat yang kulitnya sensitif sekalipun Skintific ini tuh menggunakan teknologi TTI dimana active ingredientsnya itu tepat mengatasi masalah kulit secara cepat menghidrasi dan menenangkan kulit secara intensif jaga dan meningkatkan skin barrier wajah kita so kesimpulannya diantara 2 serum tadi yang aku battlein aku lebih pilih Skintific 10% niacinamide nah kalo temen-temen serum favoritnya dari brand apa nih? bisa komen di bawah ya ya temen-temen kayaknya segitu dulu aja review dari aku semoga bantu temen-temen semua yang emang lagi kepoin produk-produk yang tadi aku battlein makasih ya buat yang udah nonton dari awal sampe akhir kalo gitu sampe ketemu lagi di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati terima kasih